Oke guys, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Sefdiana Vlog Oke guys, ini malam-malam Ini saya akan nunjukin Jalan Dari pintu gerbang Yang kesawangan ya Kesawangan 4 Biasanya itu malam juga Masih rame guys Kita cek aja nih Oke Nah ini adalah gerbang tolnya Kesawangan ya Kota Depok Disini juga Ada lampu merah Ada tukang parkirnya guys Ada tukang parkirnya biasanya Oke, baru merah Baru merah Baru merah Lancar Alhamdulillah Lancar Oke Lampu merah Lampu merah Ada tukang parkirnya Aneh Nah ini guys Kalau siang hari Pagi sampai sore Itu macet disini guys Selalu ini Tapi jalannya agak gelap ya Jadi tetap hati-hati ya Untuk jalan Kesini Oke BDN Nah ini adalah jalan Raya Sawangan ya Sawangan Masih agak gelap-gelap ya Disini Masih agak gelap-gelap Ini kalau Pagi sampai sore Parah banget ini Mau masuk ke tol Itu kalau jam Segini paling cuma 15 menit Nyampe Tapi kalau pagi Jangan harap lah Disini mah Jalur macet Tuh Aman Ya ada sedikit Kemacetan lah Wajar Gak separah Pagi hari Jadi suasananya Kalau disini itu Masih Belum Apa ya Jadi kalau malamnya itu Masih 1-2 Yang 24 jamnya Ini agak terangan dikit nih Sebelah sini Tapi gelap banget Sebelah sana guys Jalan Dan Raya Sawangan Kita barusan habis Ipen Di daerah Senayan Daerah Senayan Di Patra Jasa Wah Ramai banget lah Pokoknya tadi Ramai sekali Nah ini Ada Jalur Si Payung Si Tayam Sebelah kiri Cinere Parung Ke sebelah kanan Jadi saya informasikan Kalau jalan ini Kalau pagi hari Sampai Sore itu Jangan kaget Gitu ya Kalau jalan Jalannya Gak bisa Cepat Ini memang Masih mending Guys Kosong Ini dari sepanjang Itu dari tol tadi Kesini Terus sampai Jalur sana Itu ke Parung Ampun lah Pokoknya Kalau gak sabaran Aduh Nanti kita akan Belok Ke Jalan Muhtar Kalau lurus Terus Itu Arahnya Ke Parung Banyak juga Bertokohan Disini Guys Kalau Indomaret Itu udah Pastilah Ada ya Indomaret Alfa Itu Biasanya Selalu ada Di sini Ada Arahpon Ada Burger King Kita akan Perbelok Ke kiri Yang ke kanan Itu Ke Gimana Kuba Mas Kuba Mas Masjid Kuba Mas Oh ke Masjid Kuba Mas Nah ini Kita udah Masuk ke Jalan Muhtar Raya Jalan Muhtar Raya Sepanjang Jalan ini Itu Macet Banget Pokoknya Jalan Kayak Semut Ada Restor Dan KB Juga Ini Adalah Jalan Muhtar Raya Kondisinya Masih Kurang Penerangan Lampu Penerangannya Masih Kurang Disini Masih Banyak Yang Gelap Gelap Jadi Kalau Malam Itu Pakai Motor Diharap Berhati Hati Kita Tidak Tau Ada Apa Di Jalan Untuk Menjaga Keamanan Untuk Menjaga Keamanan Masih Masih Banyak Yang Gelap Gelap Nah Ini Nemu Lagi Alpamar Pompensin Udah Nemu Dua Dua Ata Tiga Tidak Bensin Enak Kalau Jalan Malam Enggak Mending Kalau Ada Sedikit Kemacetan Tapi Tidak Terlalu Parah Saat Pagi Hari Dan Sore Hari Mungkin Sudah Gak Sedikit Berkurang Kendaraannya Oke Saya Ucapkan Terima kasih Untuk Teman-teman Semuanya Yang Sudah Mendukung Channel Terdiana Vlog Semoga Kita Tetap Terus Bisa Berkarya Semampu Kita Jangan Terlalu Dipaksakan Kita Mampunya Apa Kita Kerjakan Jadilah Diri Sendiri Jangan Jadi Orang Lain Iyew Wey Amang Amang Nah Ini Lewat Sini Ampau Lewat Sana 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 Sini Sini Malah Jalan Kurang Jalannya Jelek Kita Akan Mengarah Ke Jalan Pasir Putih Dari Sini Ini Ada Jalan Pintas Kiri Ini Tapi Jalannya Agak Jelek Jalannya Agak Jelek Makanya Saya Mau Muter Lurus Ke Jalan Yang Satu Yang Satu Ini Perempatan Apa Bang Tugu Tugu Sawangan Nah Ini Tugu Sawangan Di Sini Pertiga Pertigaan Sawangan Ini Mulai Masuk Kedalam Ini Agak Ngampung Agak Ngampung Putri Doyung Wisata Air Sawangan Depok Sebelah Kanan Tadi Ini Masih Sedikit Agak Ngampung Tembusnya Langsung Ke Jalan Kasir Putih Di Harap Hati-hati Yang Sering Lewat Ke Daerah Sini Apalagi Cewek Hati-hati Kalau Malam Untuk Menjaga Keselamatan Nah Ini Kita Udah Jalan Pasir Ries Belum Pasir Butih Belum Belum Masih Di Perumahan Sawangan Permai Masih Perumahan Sawangan Permai Oke Tetap Hati-hati Ya Kawanku Semuanya Yang Sering Lewat Kesini Barangkali Dari Dari Mana Saja Ini Tembus Sanya Dari Situ GES Ini Apa Pus Ada Permainan ini masih perumahan sawangan permain ini ada apa sih namanya kalau di lembur itu Bajar oh di sini Bajar namanya Pasar Malam ada Bajar guys Pasar Malam masih ramai guys ini tadi sepertinya mau hujan tapi panas udaranya sangat panas sekali di sini mah Mang Charlie Mang Charlie maha kabarnya Mang Charlie Taramang nah ini gitu naik motor malam-malam ada buah-buahan Rp 10.000 murah banget jadi inilah ini jalan apa ini udah masuk belum masih masih jalan sawangan permai ke sini guys ini tembusannya ke Jalan Pasir Putih dan Pasir Putih Citayam nah ini udah masuk lama datang Kampung KB Sawangan Bepo ini namanya Kampung KB ya wuh lampunya coy oke guys jadi ini lurus terus langsung tembus ke Jalan Pasir Putih ya Bogor Bogor juga bisa sih Bogor juga bisa oh Bogor bisa ternyata Bogor juga bisa lewat sini mungkin bisa disebut sebagai Jalan Alternatif atau Jalan Pintas juga ya Langsung tembus Ke Bogor Di Pasir Putih ada tempat hiburan apa aja Ada kolam renang doang kan Atau tempat wisata juga Wisatanya apa Pasir Putih Ada kolam renang, ada mancing, putsal Putsal, tapi satu blok gitu Iya, nanam-nanam mandi lumpur Masih satu tempat Jadi wisata Pasir Putih itu Ada kolam renang guys Ada putsal Ada Apa lagi? Ada tempat pemancingan Pemancingan juga Ada dua tempat wisata disini Satu lagi di Perigi Kalau tiketnya berapa kesitu bang? 10 ribu atau berapa? Murah banget Sama di Perigi juga ada tuh lebih Ada pemancingan sama kolam renang sama saur Itu tiketnya cuma 10 ribu Satu orang 10 ribu kalau gak salah? Terakhir saya kesana 10 ribu Ya mungkin sekarang udah ada kenaikan-kenaikan sedikit lah Gue sama di Perigi Kondok Jidan tuh juga enak Ada kolam renang Pengancingan, saur Itu tempat wisata-wisata disawangan Ada setu penghasinan juga Banyak disini Oke guys Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini Terima kasih yang sudah selalu menyemput dan mengikuti channel SMP Anaklog Jangan lupa yang belum subscribe, disubscribe dulu Biar saya terus bersemangat untuk membagikan informasi-informasi seputar perjalanan dan tempat-tempat lainnya Oke guys Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam